Petugas BPBD Kota Gorontalo, Basarnas dan TNI Polri diterjunkan untuk membersihkan pohon tumbang di depan rumah dinas wakil gubernur Gorontalo di Kelurahan Tanggi Kiki Kejamatan Sipatanda Kota Gorontalo minggu sore. Pembersihan dilakukan dengan cara memotong batang pohon menggunakan sensor. Sejumlah pengendara yang melintas di jalan tersebut terpaksa putar arah karena pohon yang tumbang menutupi seluruh badan jalan. Selain di Kelurahan Tanggi Kiki, di waktu bersamaan pohon tumbang juga terjadi di jalan Kalimantan Kota Gorontalo dan mengenai teras rumah warga hingga rusak parah. Tak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Kepala Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Gorontalo menyebut pohon tumbang yang terjadi di dua lokasi tersebut akibat hujan deras yang disertai angin kencang yang terjadi pada minggu sore. Setelah saya menuju ke jalan Kalimantan ada informasi lagi di depan rumah wagup. Itu ada pohon tumbang juga sudah menghalangi jalan. Makanya saya langsung mengarahkan anak buah untuk ke dua lokasi. Kalau dari dua lokasi kejadian itu kira-kira apa yang berjaya buat? Kerugian yang... Yang pertama itu kan cuma rumah. Rumah yang di Kalimantan itu terasnya saja yang ini. Sampiran itu. Itu yang ini. Kemudian yang di sini, kabel. Dan Alhamdulillah tidak ada yang korban. Tidak ada korban jiwa? Tidak ada. Pohon tumbang yang terjadi di dua lokasi tersebut baru bisa dibersihkan setelah satu jam kemudian. Di tengah cuaca yang tak menentu, BBBD menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memarkikan kenderaan di bawah pohon terutama saat terjadi musim hujan.